Sampai jumpa di video selanjutnya Di bidung Jalan Cokro Aminoto Denpasar, harga kencur yang biasanya dijual Rp25.000 hingga Rp30.000 per kilo, kini naik menjadi Rp75.000 per kilonya. Bahkan, kencur Bali naik hingga Rp100.000 per kilonya. Kenaikan harga kencur diperkirakan lantaran stok kencur yang menipis. Meski bumbu kencur diminati pembeli, pedagang mengaku tidak berani menyetok kencur karena harganya yang mahal. Kencur, kencur naiknya berapa itu, Bu? Kencur 25, jahennya 38.000. Kalau kencurnya biasanya normalnya berapa? Normalnya 25, biasanya 35.000 per kilo. Yang paling tinggi naiknya? Kencur. Kencur, berapa, Bu? Rp100 kencur Bali. Kencur Bali per kilonya? Rp100.000. Sebelumnya berapa? Sebelumnya ada Rp50.000. Sudah Rp60.000. Sudah biar lo kerece. Itu kenapa, Bu? Kira-kira, Bu? Nggak ada. Stoknya itu. Terus untuk pembelian gimana jadinya, Bu? Ya, Bu beli dikit-dikit aja. Tapi banyak yang mencari kencur, Bu? Banyak, tapi orangnya beli Rp2.000-Rp5.000. Bagaimana orang kencur? Rp100.000. Selain kencur, bumbu dapur seperti kunyit juga mengalami kenaikan. Dari sebelumnya Rp8.000 per kilonya menjadi Rp12.000 per kilonya. Sedangkan bumbu dapur lainnya terpantau normal seperti cabai rawit Rp23.000 per kilonya, cabai besar Rp18.000 per kilonya, bawang putih Rp20.000 per kilonya, dan bawang merah Rp16.000 per kilonya. Sinta Pramadewi, Kompas Dewata. Sementara itu, pembangunan Pasar Badung direncanakan rampung pada bulan Desember mendatang. Pihak PD Pasar telah melakukan sosialisasi terkait rencana pemindahan pedagang ke Pasar Badung. Setelah dikebut pengerjaannya sejak pertengahan 2017, pembangunan Pasar Badung direncanakan rampung pada Desember 2018 mendatang. Menjelang rampungnya pembangunan pasar, berbagai persiapan pemindahan pedagang yang sebelumnya direlokasikan sementara di bangunan bekas supermarket di Jalan Cokro Aminoto pun dilakukan. Pihak PD Pasar Kota Denpasar telah melakukan sosialisasi terkait rencana pemindahan pedagang kembali ke Pasar Badung. Selain itu, rapat koordinasi terus dilakukan untuk membahas pengaturan penempatan pedagang dengan jenis dagangannya. PD Pasar Kota Denpasar menargetkan pemindahan pedagang dilakukan akhir Desember 2018 mendatang. Usai upacara pelepasan bangunan pasar yang rencananya dilakukan pada 22 Desember 2018. Saat ini kita sudah melakukan rapat-rapat dengan pedagang, secara keseluruhan pedagang kita ajak rapat, kita sosialisasikan. Kemudian kita juga sudah rapat-rapat koordinasi dengan para perwakilan pedagang. Dalam hal ini membicarakan yang pertama adalah mengenai penempatan pedagang perlantai nanti, jenisnya apa. Oke, nah rencananya kapan Pak untuk pemindahan? Pemindahan kita nanti target akhir Desember, setelah selesai ikatan kontrak kerja antara PU Kota Denpasar dengan kontraktor. Tanggal 20 sebenarnya kontrak kerja. Total kios pedagang yang ada di Pasar Badung sebanyak 1.698 kios. Saat ini pembangunan Pasar Badung tahap 2 masih terus dikerjakan dengan nilai kontra mencapai lebih dari 61 miliar. Pembangunan Pasar Badung tahap 2 dikerjakan mulai tanggal 25 April hingga 20 Desember 2018 mendatang. Pinta Pramadewi, Kompas Dewata Kampanyakan bahaya sampah melalui kesenian. Liputan selekapnya kami hadirkan sesaat lagi tetaplah di Kompas Dewata. Terima kasih. Kompas Dewata 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 Kompas Dewata